Intro Nah sobat ternyata Titiknya ada disini sobat ya Untuk yang panjang daripada Penyeberangan Ataupun jembatan penyeberangan Jakarta International Stadium Disini cuacanya sobat sangat panas sekali Break ya sobat Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar sobat? Kembali berjumpa dengan channel saya Semoga anda semuanya Sehat dan selalu ada Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke sobat saat ini saya sedang berada Di Kolongkow Yotoyono ya Tepatnya di Depan busola Bapak Alun Oke sobatku semuanya Pada kesempatan siang hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023 Saya akan kembali memberikan informasi Yang terbaru Tentang Jakarta International Stadium Terutama Yang ingin saya informasikan Pada hari ini adalah Tentang Pembangunan daripada GPO ya GPO yang nantinya akan Menghubungkan dari JIS ke Kawasan Ancol Dan sebaliknya Dari Ancol menuju JIS atau Jakarta International Stadium Oke sobat Sebagai mana sobat Semuanya tahu Bahwa sebentar lagi Kurang dari 2 bulan lagi Di Jakarta International Stadium Ini merupakan Stadion termegah Yang ada di Indonesia saat ini Akan diadakan Pergelaran Piala Dunia U17 Dan disini Pengelola daripada JECPRO dan juga Pemprov DKI Terus Mempercepat proses Pembangunan Atau penunjang serana Daripada Jakarta International Stadium Ada beberapa Dari mulai Akses jumatan Yang berada Di Jona Selatan Dan juga Trotoar Serta Yang sekarang Ada di depan saya Adalah Merupakan Proyek Pembangunan Daripada JPO Ataupun Jembatan Penyeberangan orang Dan Posisinya Ada di seberang sana Sobat ya Yang ada tulisan Jakarta International Stadium Nanti Tembusnya Kesini Sobat Lihat Disitu ada Beberapa Yang panjang Sudah banyak Sekali Dan Di sebelah sana Sedang berlangsung Untuk pekerjaannya Dan Mohon maaf Apabila Suaranya Kurang jelas Sobatnya Dikarenakan Disini Proyek Namanya juga Proyek Pasti Suaranya Berisik ya Oke Sobat Kita lanjutkan Untuk berkeliling ya Di sekitaran Tempatnya Akan dibangun JPO ini Nah sobat Di depan saya ini Adalah merupakan Gerbang Ke Kanapal Ancol ya Oke sobat Coba kita Akan mulai berjalan Untuk melihat Titik Mana Yang Sedang Dibangun Untuk tiang Atau tiang panjang Daripada JPO Ataupun Jembatan Kanyeberangan Orang Bisa Sempat Lihat ya Disini Banyak sekali Beskisi Dan material Material Lainnya Yang nanti Akan digunakan Untuk Sebagai Bahan Atau material Daripada JPO Ini Sobat Ini para pekerja Sedang sibuk Sedang sibuk Mempersiapkan Apa yang perlu Dikersiapkan Ini ada Eksepator Juga Ini sobat Ada Alat berat Berupa Keren Ini Yang akan Dipergunakan Dalam rangka Pembangunan JPO Nah sobat Ternyata Titiknya Ada disini Sobat ya Untuk Tiang panjang Daripada Penyeberangan Ataupun Jembatan Penyeberangan Jakarta International Stadium Dari JIS Menuju Ancol Ataupun Sebaliknya Dari Ancol Menuju Yes Disini Cuatanya Sobat Sangat Panas Sekali Break ya Sobat Semoga Pekerjaannya Kita Selesai Semen Pelaksanaan Dialah Dunia U17 Sobat Dan Para Pekerja Diberikan Kesehatan Dan juga Keselamatan Dalam Pekerjaannya Gas Pekerjaannya Juga Juga Selesai Pekerjaannya Selesai Pekerjaannya Selesai Dorji selamat menikmati nah sobat bisa dilihat di sebelah sini ada juga sutep ya dan di depan saya terpantau dan ada proses pemasangan tiang panjang ya selamat menikmati nah sebelah sini sobat ya ini lokasi penanaman yang panjang untuk CPU JIS yang berada di depan stadium di depan sana sobat ya untuk lokasi tiang panjangnya nah sobat untuk tiang panjangnya posisinya ada di sebelah sana ya yang ada tulisan Jakarta International Stadium ya nantinya JPO dari depan stadium Jakarta International Stadium selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat demikian informasi yang bisa sampaikan saat ini semoga bermanfaat untuk sobatku semuanya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh